Melalui Komisi 1 DPRD Nias Utara melaksanakan rapat dengar pendapat dengan warga masyarakat Hili Zimali dari desa Hilimbosi, kecamatan Sito Luori atas laporan beberapa orang masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran PT Karunia Sejatera Sejati atau PT KSS yang bergerak di bidang asfal hot mix atau AMP yang bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Nias Utara di lantai 3 pada Senin 16 Oktober 2023 Ketua Komisi 1 Yaaman Telam Banua pada awal pembukaan rapat bahwa ada tujuan rapat dengan pendapat hari ini adalah berdasarkan surat pelaporan beberapa masyarakat dari desa Hilimbosi, kecamatan Sito Luori di mana dalam surat masyarakat itu terdapat beberapa poin yang perlu ditindaklanjuti sehingga pada hari ini Komisi 1 DPRD Nias Utara mengadakan rapat dengan pendapat Ketua DPRD Nias Utara Sukantowaru SE pada kata sambutannya menyampaikan kekesalannya di mana salah satu pihak yakni perwakilan dari PT KSS yang tidak menghargai undangan rapat dengar pendapat ini dengan lembaga DPRD Nias Utara walaupun sudah disampaikan surat undangan agar menghadiri rapat yang dilaksanakan pada hari ini Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Nias Utara, Hiskia Harevan menyampaikan bahwa anggota DPRD ini adalah wakil rakyat Jadi mereka wajib hadir menampung, menyalurkan, dan membela kepentingan masyarakat Nias Utara Tantauan alat media ini rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Komisi 1 DPRD Nias Utara itu cukup alat dan menegangkan Ketua Komisi 1 Yaaman Telom Banua beberapa kali menegur para pelapor yang tidak beretika dalam melakukan perekaman video dengan sembarangan yang menghampiri muja pimpinan rapat Rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Nias Utara itu kurut dihadiri Insur Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Nias Utara Hadis Lingkungan Hidup, Hadis Perizinan, Hadis Kesehatan, Hadis PUPR Sekuan beserta ASM dan THL untuk Sekuan dan OPD beberapa ketua dan anggota LSM dan perserta para pelapor dan undangan lainnya Dari Nias Utara, Siris Jaya Nazara, Jinus TV melaporkan Terima kasih telah menonton!